Intro Selamat datang di Halo Para Medis Dimana channel ini merupakan sub channel dari Halo Apoteker Yang bertujuan memberikan informasi kesehatan untuk masyarakat umum Secara keseluruhan dengan narasumber yang berkompeten pastinya Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya guys Dan mari kita bersama menyebarkan informasi positif kepada semua orang Istilah mah atau penyakit mah mungkin sering kita dengar di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya Tetapi apakah Anda pernah mendengar mengenai mah akut? Ya kondisi yang ditandai dengan perasaan rasa nyeri di area lambung yang cukup kuat Tetapi dalam jangka waktu yang singkat ini cukup membuat tidak nyamannya aktivitas kita Nah pertanyaan selanjutnya yang mungkin hadir di benak Anda Bagaimana sih cara mengenali gejala mah akut ini? Ya Halo Para Medis akan memberikan informasi kepada Anda Apa saja yang dapat kita lakukan? Apakah pengertian dari mah akut ini? Tetap setia di video ini Halo Para Medis Sub channel dari Halo Apoteker Tanya obat, tanya apoteker Ya, mah memang terdengar cukup umum yang sering dikaitkan dengan masalah pencernaan Sayangnya banyak orang mengartikan mah sebagai suatu penyakit tertentu Padahal nyatanya bukan Ya, mah sendiri adalah sebuah istilah yang merujuk pada sekumpulan gejala akibat penyakit tertentu Terkait sistem pencernaan Itu sebabnya mah disebabkan oleh berbagai masalah pencernaan Seperti GERD atau refleks asam lambung Radang lambung Iritasi pada lambung Tukak lambung Dan lain-lainnya Nah, mah akut ini juga sebenarnya tidak ada Aliaslah bukan suatu penyakit Tetapi Dari beberapa penyakit yang menyebabkan mah itu tumbul Hanya gastritis atau radang lambung saja yang dapat dibedakan menjadi akut atau kronis Maka, bisa diperkirakan Dari sinilah mah akut itu berasal Yakni dari peradangan lambung atau gastritis akut Berbeda dengan mah kronis Kondisi mah akut karena gastritis biasanya disebabkan oleh konsumsi obat tertentu Infeksi bakteri Serta alergi dan keracunan makanan Nah, agar bisa disegera diatasi cepatnya Penting untuk mengenali berbagai macam mah akut karena gastritis Salah satu dari gejalanya Yaitu seperti ini Ya, yang pertama Yaitu mual dan muntah Ya, mual muntah merupakan salah satu gejala mah Baik itu pada mah kronis ataupun mah akut Setiap kali Anda merasakan mual Saat itu juga Rasa ingin muntah muncul Setelah berhasil muntah dan mengeluarkan isi perut Biasanya Anda akan merasa jauh lebih lega Gejala yang satu ini juga dapat muncul ketika jumlah makanan dalam sekali makan terlalu banyak Jadi kalau makan jangan banyak-banyak ya Padahal mungkin saja Sebenarnya jumlah tersebut memang biasa Anda makan sehari-hari Namun karena sedang mengalami mah akut Porsi makanan tersebut tampak seperti luar biasa banyaknya Sehingga ini yang memicu Perasaan mual atau ingin muntah Itulah mengapa gejala mah akut yang satu ini Biasanya semakin terasa ketika kita Seusai makan Ya, yang kedua yaitu nyeri perut Mah memang identik dengan nyeri perut Nyeri perut atau sakit perut sebagai gejala mah akut Karena gastritis biasanya terasa di bagian perut manapun Dari depan, samping, belakang Tetapi yang membedakan dengan gejala mah kronis Akibat gastritis atau radang dari lambung Cenderung kerap muncul di bagian atas perut Ya, seperti gejala mah pada umumnya Nyeri perut akibat mah akut Karena gastritis ini juga dipicu oleh peningkatan produksi asam lambung Jumlah asam yang meningkat tersebut Akan memenuhi seluruh bagian perut Sehingga membuat Anda mengeluhkan gejala berupa sakit atau nyeri perut Ya, perlu diketahui Bahwa tingkat keparahan serta lama waktu keluhan ini Berlangsung bisa berbeda-beda pada setiap orang Ada yang mengalami sakit perut parah Sampai tidak sanggup melakukan kegiatan apapun Atau ada beberapa orang yang masih bisa menahan keluhan ini Dan gejalanya cepat membaik Gitu, jadi setiap orang beda-beda ya Gak boleh disamain Ya, yang ketiga yaitu perut kembung Ya kan Masih ada hubungannya dengan perut juga Nyeri perut dan gejala mahakut karena gastritis sebelumnya Penumpukan asam pada sistem penyenaan juga bisa menimbulkan rasa kembung Dan penuh dengan gas Dalam beberapa kasus, Anda bisa mengalami rasa seperti terbakar pada perut Jadi perutnya itu terasa panas Kondisi ini yang membuat Anda mengalami nyeri di seluruh bagian perut Lambat laun Tidak menutup kemungkinan asam dari lambung ini akan mengalir naik ke atas hingga menyebabkan nyeri pada ulu hati dan dada Dalam istilah medisnya dikenal dengan nama heartburn Jadi merasa panas di area ulu hati dan dada Kalau sudah begini, biasanya gejala mahakut bisa jadi bukan hanya disebabkan oleh ladang pada lambung saja Namun dapat juga dibicu oleh refleks asam lambung alias GERD GERD atau gastroesophageal reflux disease atau GERD Adalah kondisi ketika asam pada sistem pencernaan naik ke atas hingga mencapai kerongkongan Jadi sepertinya kita kayak mau muntah gitu Tapi rasanya asam Mungkin teman-teman semua sudah pernah merasakan ya Kalau sudah pernah bisa ketik di kolom komentar bagaimana sih rasanya biar kita berbagi informasi Yang keempat yaitu perut terasa penuh setelah makan Normalnya perut memang akan terasa kenyang setelah makan Namun rasa kenyang yang Anda alami sebagai gejala mahakut berbeda dengan biasanya Ini bisa terjadi karena perut Anda dipenuhi oleh sejumlah asam lambung dan gas Yang kadang mempunyai terasa kembung Perut yang mengandung asam dan gas ini seolah sudah membuat Anda merasa kenyang Apalagi jika ditambah dengan masuknya makanan dan minuman Padahal mungkin saja sebenarnya makanan dan minuman yang Anda konsumsi tidak begitu banyak Ketimbang Anda sedang tidak mengalami gejala mahakut ini Porsi makan Anda biasanya ya bisa jauh lebih banyak Karena perut yang terasa penuh ini Anda akan cepat merasakan kekenyangan setelah makan Akibatnya Anda mengeluhkan sakit dan tidak nyaman pada area perut Rasa tidak nyaman ini biasanya muncul di sekitar bagian atas perut Bawah tulang rusuk atau bahkan seluruh bagian perut Ya pertanyaan yang mungkin selanjutnya sering ditanyakan yaitu apakah setiap gejala mah ini Pada setiap orang itu sama? Ya kemunculan gejala mahakut karena gastritis bisa bervariasi pada setiap orang Bahkan tidak ada urutan tahapan gejala yang timbul Terkadang beberapa orang mungkin mengalami gejala berupa gangguan pencernaan yang ringan Atau ada beberapa orang yang langsung menjurus ke gangguan pencernaan yang cukup berat Ya kita ambil contoh Penurunan nafsu makan mudah merasa kenyang hingga perut sakit tidak nyaman Dan berbagai gejala tersebut bisa segera sebu dengan minum obat mah Ya kan? Mungkin obat mah yang Anda sering jumpai di pasaran Itu bisa menghilangkan faktor penyebabnya sebelum berkembang menjadi semakin parah Nah tetapi dalam beberapa kasus gejala seperti muntah darah atau buang air berwarna hitam atau kemerahan Juga bisa muncul bersama dengan gejala yang ringan Atau sebagai perkembangan kondisinya semakin memburuk Nah setelah kondisinya memburuk mungkin kita harus bertanya juga Kapan sih kita harus ke dokter? Ya kapan kita harus ke dokter ketika kita mengalami mah atau asam lambung? Sebenarnya kemunculan gejala mah akut karena gastritis dan tahap yang ringan bisa ditangani di rumah Akan tetapi sebaiknya jangan tunda untuk memeriksakannya ke dokter jika kondisi Anda cukup mengalami perkembangan ke arah yang lebih berat Seperti gejalannya bertahan lebih dari satu minggu dan tidak kunjung membaik Jadi Anda merasakan penyeri yang cukup lama tetapi tidak ada tanda-tanda perbaikan Lalu keluhan penyeri perut semakin memburuk Anda sampai mengganggu aktivitas dan membuat Anda kurang tidur atau sulit tidur Ya disini dokter biasanya akan melakukan serangkaian pemeriksaan Dengan begitu dapat segera diketahui penyebab dan penanganan yang tepat sesuai keluhan Anda Ya demikian informasi yang dapat saya sampaikan di informasi di Halo Parasmedic Yaitu sub channel dari Halo Apataker Semoga informasi mengenai mah dan asam lambung bisa memberikan tambahan informasi kepada Anda Dan bisa memberikan gambaran apa yang Anda lakukan Jika ada salah tutur kata mohon maaf sebesar-besarnya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Halo Parasmedic Di mana channel ini merupakan sub channel dari Halo Apataker Yang bertujuan memberikan informasi kesehatan untuk masyarakat umum Secara keseluruhan dengan narasumber yang berkompeten pastinya Oke guys jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya guys Dan mari kita bersama menyebarkan informasi positif kepada semua orang Sampai jumpa di video selanjutnya